akhir jawaban lagi pakai email yang sama kalau nomor ujiannya beda ya kita buat 3 4 5 6 7 8 Oke kirim let me cek nama udah masuk acin jenewa dia lagi boot restart starting pembuatan dokumennya terus kita cek di email kotak masuk Apakah ada masuk nanti berarti Oke jadi kita udah rubah namanya udah berganti jadi skl acin tadi nama-nama doang gara-gara pakai spasi salahnya sih jadi disini eh silahkan download skl anda skl acin nama file-nya ini surat keterangan lulus acin namanya ya let me cek nama acin jenewa 1 januari 22 kalau teman-teman mau buat nilai A nilai B nilai C ya tinggal di convert kemari aja sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya Hasan channel halitek kayak di video kali ini kita akan membuat pengumuman kelulusan secara online menggunakan Google form ya gulip Google form ini terasa lebih praktis karena memang sudah langsung ke email gitu sudah langsung ke email dan kalau melalui WhatsApp kan tidak semua handphone juga punya PDF ya punya PDF untuk ngopernya gitu jadi kalau di Google dia bisa langsung dibuka oleh aplikasi Google itu sendiri jadi saya putuskan untuk menggunakan Google form dan lebih praktis menurut saya daripada WhatsApp karena harus banyak meng-input-input melalui atau replaynya gitu oke yang pertama disini untuk langkah-langkah yang pertama dan kedua ini sebenarnya langkah pertama kedua dan ketiga mirip sih sebenarnya penggunaan dan WhatsApp tinggal lagi nanti kita linknya kemana gitu ya Oke yang pertama itu temen-temen harus siapin dulu berkasnya ya berkas kedulusannya seperti ini data-data siswanya disini saya buat yang biasa aja ini contoh ya kalau dati data-data yang lain kayaknya membuka privasi orang gitu jadi ini di sini datanya saya enggak mau banyak nilai-nilai teribet panjang jadi kalau mau teman-teman tambahin nilai silahkan nanti ikutin aja caranya gampang kok terus disini saya cuman nyediain nomor ujian nomor ujian ujian ini akan jadi primary key-nya primary key itu yang akan menjadi penentu pembeda pembeda antara satu dengan yang lain kan nomor ujian tuh nggak mungkin sama ya tapi kalau nama kan bisa sama mungkin tempat lahir bisa sama tanggal lahir juga bisa sama gitu jadi saya putuskan nomor ujian itu jadi pembeda jadi primary key-nya gitu jadi tolak ukurnya nanti gitu Oke ini data yang saya siapin Hai em no enggak usah di-close ya terus berikutnya ini om surat drop surat keterangan lulusnya sini saya nggak akan kasih nama sekolah karena itu juga membuka privasi orang ya tapi di sini teman-teman tinggal ganti aja ini yayasannya apa ya SMK nya namanya apa di kota mana dan jalan apa gitu nanti tinggal tambahin logo di bagian sini ya terus nomor suratnya juga silahikan dan ini ganti juga 2022 terus di sini saya bertanda tangan di bawah ini kepala SMK blablabla menerangkan bahwa nama-nama siswanya siapa tadi ini kodenya ini 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 untuk memanggil ya memanggil nanti yang nama yang ada di Excel nya nanti di spritzitnya ya dia tempat tanggal lahir juga kode pemanggilannya ini lebih kecil lebih kecil nanti ditutup dengan lebih besar lebih besar tanggal lahirnya juga terus nanti keterangannya apa kalau mau ditambahin disini misalnya NISN terus kelasnya jurusan apa gitu bisa jadi teman-teman teman-teman tinggal tambahin aja nanti dengan kode dengan cara yang sama ya oke langsung aja setelah ini dropnya ada kita masuk ke Google Drive teman-teman ya di sini Google Drive setelah itu teman-teman tinggal kita tambahin folder aja biar nggak berantakan ya contohnya kelulusan 2022 langsung buat setelah itu teman-teman yang pertama itu upload file file itu drop suratnya ya drop suratnya seperti ini Oke seperti ini kita buka Oke drop suratnya ini masih berformatkan docs.docsx ya jadi suratnya ini masih file-nya doknya Windows gitu Microsoft file-nya Microsoft jadi kita harus berubah dulu ke bentuk dokumen yang punya nya si Google caranya file simpan sebagai Google dokumen ini ya Oke kita simpan sebagai Google dokumen Oke sudah selesai ya sudah jadi Google dokumen silahkan di close silahkan di close dan kita hapus teman teman-teman yang nih yang bentuk doexe ini ya kita hapus Oke dan tinggal ini berikutnya kita buat Google formulir teman-teman untuk diisi oleh siswanya make it simple aja kita buat simple aja pengumuman ke lulusan kelulusan ya seperti ini isilah data dengan benar Oke untuk muru besar dan hiasan-hiasan tema selanjutnya itu temen-temen bisa atur sendiri ya sesuai selera kalau saya sih buatnya contohnya simpel aja biar cepat pertanyaan pertanyaan pertama itu pasti saya buat disini nomor ujian ya nomor ujian Oke ini jawaban singkat teks jawaban wajib diisi ya wajib diisi terus boleh deskripsi kita tambahin deskripsi contoh nomor ujian 1 2 3 4 5 6 no 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 ya 123456 boleh kita tambahin juga validasi dia kita buat panjang jumlah karakter minimum itu 6 angka jadi kalau lebih kalau kurang dari 6 angka dia nggak akan nggak akan apa ya nggak akan boleh lanjut gitu ke pertanyaan berikutnya contohnya disini teks kesalahan khususnya perhatikan contoh Oke selanjutnya ini udah selesai masuk ke email email nih saya buat email email Hai email aktif ya biar bisa dikirim ke sini nanti emailnya jawaban singkat wajib diisi deskripsinya email yang bisa Anda akses seperti ini validasi nya ini kita buat teks berisi email ya ini dia Oke saya rasa nggak usah banyak-banyak sih yang gue tanya ada penting kan nomor ujiannya beda beberapa perorang gitu terus emailnya juga nanti ke email siapa yang dikirim terserah Oke terus langsung jawaban kita masuk ke pilih tujuan jawaban ini juga boleh sih yang hijau ini ini sama sih tujuan jawabannya saya mau buat ke kemana ya nama file-nya lulusan 2022 seperti ini ya kita buat eh langsung saja dia terbuka ini dia ah time-time nya ini nanti waktu pengisian datanya si anak-anak nanti melihat pengumuman kelulusannya kemudian ini nomor pengisian ujiannya sebagai penerbuka tadi terus ini email aktifnya nanti pengujiannya dikumpul di sini di sini melaktifnya Oke emm terus yang kedua kita mau buat database dulu ya tinggal tambah di sini plus plus di sini ini dia tinggal kita ubah-ubah ganti nama ganti nama jadi adb aja ya berbesar database plus seperti ini kemudian emm kita isikan data yang di Excel tadi kita copy aja bulat-bulat ctrl C langsung kita pastiin di sini oke nomor ujian nama tempat lahir tanggal lahir keterangan jadi ini ini dia contohnya teman-teman seperti ini Oke ini kita berencana seperti ini kita membandingin nomor ujian yang di input dengan nomor ujian yang di database ya sehingga nanti akan dipanggil lagi di sini nama akan dipanggil lagi di sini nanti tempat terus tanggal lahir yang itu yang akan nanti di inputkan ke Google Doc nya gitu ya udah Google Doc nya terus keterangan satu lagi ya keterangan Oke jadi pertama let we see kita mau copy nama ya nama dari DB kemari tapi nanti harus dibandingin dulu sama nomor ujian gitu ya oke caranya nih sini saya sudah siapin query nya teman-teman tinggal nanti saya taruh di deskripsi deh ya teman-teman bisa copy seperti ini kita pasti oke array formula ifu rowb ini b ya rowb terses biasa B mu Rujian sama dengan 1 sama dengan satu itu berarti True true ya nol itu false ya nanti true maka nama inni tu buat tabel baru disini e assumptions riap naro baru namanya Nga terus DB di akses dari A2 dari DB ya dari DB A2 ke 3 4ק a234adu sampai 3 4 EC4 ini karena datanya 5 teman-teman ya bisa aja kasih datanya contoh disini dari A2 ke A16 mungkin ya kalau nambah nanti data ya teman-teman sih kalau mau 100 data 100 sudah tiap 100 gitu oke terus disini sama dengan BB ya ini kriterianya gitu terus if error VLOOKUP VLOOKUP nya ini B VLOOKUP nya ini B dari DB menjadi A2 ke kemana nih kita sampai F aja ya dari A sampai F berarti A sampai F6 ya karena kita tadi cuman buat data sampai 6 berarti A ke F6 ini 6 ini jadi row ke 6 line ke row ke F line ke 6 ya terus kita mau ngambil data yang nomor 2 ya nama ya kita mau ambil data yang nama oke oke langsung siap kita enter oke jadi nama disini otomatis terus kita mau lihat nih apakah ini sama dengan ini contohnya saya masukin 123-0-0-1-2-3-4-5-6 ya terus enter ke Udin ya nongol apakah dia memang betul-betul Udin ya 123456 Udin jadi lagi otomatis dia akan ke baca namanya VLOOKUP rumusnya teman-teman jadi melihat ke DB tadi oke ini saya saya pastiin lagi disini rumusnya kali ini kita mau buat tempat tempat lahir ya tempat lahir ya tadi namanya ya yang di word ya tempat lahir itu ehm DB A2 ehm ke 6 ya kita tadi tubuh ke 6 6 terus error DB A2 ke F6 ya 6 F6 terus disini rownya yang nomor tiga pasti karena tempat lahir eh nih taunya nomor tiga terus kita enter oke tempat lahirnya si Udin dimanado bener ya oke terus tinggal copy paste sih temen-temen copy paste untuk yang ini V tapi namanya kita ganti jadi tanggal lahir tanggal lahir tanggal lahir terus enter oh ini kita belum berubah nih row keberapa rownya row keempat tanggal lahir row keempat oke ehm disini temen-temen ehm format ya formatnya ganti ke terserah temen-temen saya mau ganti ke teks boleh mau ganti ke angka juga boleh mau tanggal untuk kostum juga boleh seperti ini kalau mau kostum juga seperti ini boleh sih ini terapkan nah deh jadi seperti ini terus eh terakhir itu keterangan ya keterangan jadi kita mau pastiin juga disini pasti keterangan keterangan terus disini nomor 45 berarti sih oke keterangannya lulus oke teman-teman jadi seperti itu sudah selesai